Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini kami akan sajikan ulasan tentang Belt and Road Initiative BRI adalah sebuah perangkap utang dan perangkap data yang diperingatkan oleh Kepala M1 Inggris Richard Moore 8 tahun berlalu dinodai dengan jembatan yang dibangun setengah jadi banyak proyek yang terbengkalai rel-rel kereta api dengan anggaran yang berlebih jalan-jalan tidak ada banyak utang dan orang-orang yang marah simak berita selengkapnya Rute Sutrakuno mewujudkan semangat perdamaian dan kerjasama keterbukaan dan inklusivitas saling belajar dan saling menguntungkan kata pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada pembukaan forum Belt and Road pada bulan Mei 2017 Xi Jinping tidak menyebutkan manfaat yang akan diperoleh dari proyek ini yang bernilai miliaran dolar untuk rakyat Tiongkok serta membangun tatanan dunia yang dipimpin Tiongkok menggusur Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang dominan memperoleh akses ke sumber daya alam mengendalikan negara-negara lain melalui perangkap utang membeli teman-teman dan membangun sebuah jaringan pangkalan militer di luar negeri untuk mengamankan ambisi hegemonik Partai Komunis Tiongkok Kepala MI6 Inggris menyebut Tiongkok sebagai prioritas tunggal terbesar dengan mengatakan bahwa Beijing menggunakan uangnya melalui inisiatif Belt and Road untuk membuat orang-orang menjadi terhubung memperluas pengaruh Beijing dan mengikis kedaulatan Inisiatif ini yang diluncurkan pada tahun 2013 adalah rencana Xi Jinping untuk memperluas jangkauan Tiongkok secara global di mana jalan raya, rute maritim, telekomunikasi, jaringan komputer dan jaringan perbankan yang akan dijalankan di sebagian besar negara-negara di dunia Saat ini, 142 negara telah bergabung dengan proyek ini menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan Tiongkok Model dasar Belt and Road Inisiatif ini memberikan pinjaman seringkali dengan suku bunga yang tinggi kepada negara-negara untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya stasiun pembangkit listrik, rel kereta api, dan bandara Sebagian besar pekerjaan konstruksi dilakukan oleh perusahaan Tiongkok menggunakan tenaga kerja Tiongkok dan bahan-bahan mentah Tiongkok Sebagai bagian ketentuan perjanjian, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terkait dengan Belt and Road tidak membayar pajak kepada pemerintah setempat selama beberapa tahun pertama Banyak negara bergabung dengan proyek ini karena negara-negara tersebut tidak punya tempat lain untuk meminjam 2 per 3 negara Belt and Road Inisiatif penuh dengan beban utang dan diganggu oleh sebuah peringkat kredit penguasa di bawah peringkat yang dapat diinvestasikan Beberapa penguasa benar-benar memiliki peringkat kredit setara dengan ikatan sampah sementara penguasa yang lain dianggap tidak stabil secara politik Untuk penguasa tersebut, Tiongkok menjadi pinjaman uang terakhir 42 negara Belt and Road Inisiatif termiskin sudah berutang kepada Tiongkok 10% atau lebih dari produk domestik bruto mereka 8 negara yang paling berutang, Laos, Angola, Kyrgyzstan, Djibouti, Surinam, Maladewa, Kongo, dan Ekuatorial Guinea berutang 30% atau lebih dari produk domestik bruto mereka ke Tiongkok Penelitian yang dilakukan oleh College of William & Mary's Aid Data menemukan bahwa 35% dari proyek-proyek infrastruktura Belt and Road Inisiatif dihadapkan dengan masalah pelaksanaan, korupsi, pelanggaran ketenaga kerjaan, memburuknya lingkungan hidup, dan protes bukan hanya negara-negara yang terlilit utang proyek ini tetapi dalam banyak kasus, proyek-proyek masih terbengkalai di Kenya, pemerintah ditantang dengan sebuah keadaan darurat utang karena sebuah jalan rel kereta api Belt and Road Inisiatif dengan anggaran yang berlebihan di Mombasa Nairobi Standard Gauge Railway dimaksudkan untuk berlari sejauh 290 mil menghubungkan kota Mombasa di Samudera India dengan ibu kota Kenya, Nairobi sebaliknya rel kereta itu berakhir di sebuah desa kecil 75 mil dari Nairobi karena Tiongkok menahan dana sebesar 4,9 miliar USD Montenegro sekarang menjadi rumah bagi tanpa jalan menuju kemana-mana sebuah jalan raya hanya setengah dibangun karena Tiongkok tidak akan melanjutkan ke tahap konstruksi berikutnya sampai tahap konstruksi pertama dibayar sebagai hasil dari pinjaman Tiongkok utang publik Montenegro sekarang melebihi 100% produk domestik bruto Partai Komunis Tiongkok memangkas pendanaan untuk sebuah jalur kereta api terkenal di ibu kota Kazak Nur Sultan, pejabat Kazak mengatakan bahwa mereka sekarang harus meminjam dari bank-bank domestik untuk mendapatkan 1,9 miliar USD untuk menyelesaikan konstruksi Di banyak negara, Belt and Road salah urus korupsi dan kurangnya manfaat bagi penduduk setempat telah menyebabkan ketidakpercayaan yang meluas dan bahkan kebencian terhadap orang-orang Tiongkok Di Kepulauan Solomon, manfaat menyerbu istana kepresidenan dan membakar bangunan di Chinatown di Honiara Di Malaysia, kemarahan atas korupsi pada proyek-proyek ini menyebabkan penggulingan Perdana Menteri Malaysia Orang-orang Myanmar yang marah membakar pabrik-pabrik Tiongkok Orang-orang Sri Lanka memprotes ketika pemerintah Sri Lanka harus menyerahkan bandara dan pelabuhan terbesar milik Sri Lanka ke Tiongkok karena ketidakmampuan Sri Lanka untuk membayar pinjaman Richard Murray dari MI6 mengklaim bahwa 20% proyek infrastruktur di Afrika didanai oleh Tiongkok dan 30% di antara proyek infrastruktur itu dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok Tidak semua orang di Afrika senang dengan investasi Tiongkok Pekerja Tiongkok diserang di sebuah proyek kerel kereta api di Kenya Orang-orang Gambia membakar sebuah pabrik tepung ikan Tiongkok Manager-manager Tiongkok dibunuh di sebuah pabrik pakaian di Zambia Bisnis-bisnis Tiongkok dibakar di Nigeria dan Uganda berada dalam bahaya karena harus menyerahkan Bandara Internasional NTB kepada Tiongkok karena gagal melakukan pembayaran-pembayaran utang Brad Parks, Direktur Eksekutif Aidata mengatakan bahwa pinjaman dari Tiongkok tidak untuk kemakmuran bersama melainkan adalah pinjaman komersial yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan Sebaliknya, Amerika Serikat dan sebagian besaran negara Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD memberikan pinjaman pembangunan dengan suku bunga rendah Rata-rata pinjaman Belt and Road Initiative memiliki sebuah suku bunga 4% berbeda dengan 1% untuk pinjaman OECD Selain itu, pinjaman OECD bersifat transparan Pinjaman Belt and Road tidak bersifat transparan Pinjaman Tiongkok tidak semuanya berasal langsung dari Partai Komunis Tiongkok Sebaliknya, pinjaman Tiongkok dibagikan di berbagai lembaga pemberi pinjaman Oleh karena itu, adalah sangat sulit bahkan bagi peminjam untuk melacak dan menghitung semua pinjaman dan untuk menentukan berapa banyak yang harus dibayar kepada siapa dan dengan syarat apa Sistem pinjaman yang buram ini telah menyebabkan kegagalan untuk pelaporan yang sempurna Dengan beberapa perkiraan, total utang ke Tiongkok di antara negara-negara yang berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan menengah tidak dilaporkan sepenuhnya dengan jumlah yang sama dengan 5,8% produk domestik bruto, menurut Eidata Investasi inisiatif Belt and Road memuncak pada tahun 2015 dan terus mengalami penurunan sejak saat itu mencapai sebuah titik terendah sepanjang masa pada tahun 2020 sebuah kombinasi dari penurunan ekonomi yang parah, ekonomi pandemi, persi yang buruk, dan sentimen negatif yang meningkat terhadap Beijing dapat mengilhami negara-negara berkembang untuk melihat ke barat dan melihat ke negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan sebagai mitra pembangunan yang lebih dapat diandalkan Kegagalan Belt and Road menunjukkan bagaimana kebijakan Amerika Serikat yang berhati-hati dalam investasi dan bantuan ekonomi yang mana ditargetkan dapat lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang dalam jangka panjang Pada tahun 2018, Undang-Undang Bill disahkan yang menetapkan US International Development Finance Corporation, DFC atau Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional Amerika Serikat DFC bertujuan untuk menetapkan sebuah standar yang lebih baik untuk investasi asing dan membantu memperkuat model pemerintahan di negara-negara penerima melalui investasi baru dari sektor swasta Alternatif lain untuk Belt and Road Initiative adalah Build Back Better World B3W oleh pemerintahan Joe Biden dan The European Union's Global Gateway Program atau Program Gerbang Global Uni Eropa Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton